Si narsistik menyabota sehubungan Anda dengan anak Anda. Si narsistik seringkali sengaja menyabota sehubungan Anda dengan anak-anak Anda. Mereka tidak ingin Anda dekat dengan anak-anak Anda karena hal itu mengancam kendali mereka atas perhatian Anda dan kemampuan Anda untuk memprioritaskan kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan semua perhatian pada mereka dan ketika Anda fokus pada anak-anak Anda, itu membuat mereka merasa cemburu. Betapa menyedihkan ya! Selain itu, si narsistik memandang anak-anak mereka sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri dan percaya hanya mereka yang harus memiliki kendali mutlak atas mereka. Mereka juga tahu, jika Anda memiliki hubungan dekat dengan anak-anak, Anda tidak akan mudah menjadi sasaran mereka karena Anda memiliki sumber cinta dan dukungan di luar hubungan dengan mereka. Si narsistik juga berusaha merusak hubungan Anda dengan anak-anak Anda dengan meremehkan Anda di depan mereka, membuat dakwaan palsu tentang cara pengasuhan Anda, atau bahkan berusaha mengatur siasat agar anak-anak Anda melawan Anda. Karena dengan demikian, hal itu memungkinkan mereka mengasingkan Anda, melemahkan suara Anda, dan menghancurkan otoritas Anda dari anak-anak Anda.